Putra Kiai atau yang dikenal dengan sebutan Gus yang tergabung dalam aspirasi Paragus atau Asparagus bersama pengasuh Pondok Pesantren Sejauh Tengah DIY berkumpul di Pondok Pesantren Darusaadah Kritik, Kecamatan Petanahan, Rabu 28 Desember 2022. Pertemuan ini dalam rangka silaturahmi yang bertajuk menjaga tradisi menjalin silaturahmi. Hadir Kepala Kesebang Pol Yanni Giat Setiawan mewakili Bupati Kebumen, Forkopim Cam Petanahan, serta Tokoh Agama. Bupati Kebumen melalui Yanni Giat berharap kegiatan ini dipenuhi keberkahan dan kerohmatan sehingga Kabupaten Kebumen dapat meraih cita-cita menuju Kebumen Semarang. Sementara melalui silaturahmi, komunikasi dan kerjasama akan dapat memajukan dakwah yang sejuk dan membawa masyarakat kepada perilaku dan akhlak yang terpuji. Selain itu dapat menjadikan Asparagus sebagai mitra pemerintah dalam mensukseskan berbagai program pemerintah dalam pembangunan. Sementara itu, Yai Haji Muhammad Ali Sodikin atau Gus Ali Gondrong mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meneguhkan nilai-nilai kepesan trenan sebagai salah satu payung NKRI di tengah globalisasi dengan seiring berkembangnya paham-paham radikal. Dari Petanahan, Tim Liputan Relatif TV memberitakan